Terima kasih, demikian laporan langsung dari Irahulu. Pemirsa Kualitas Pendidikan Indonesia di tahun 2018 merosot jika dibandingkan dengan hasil survei yang dilakukan PISA tahun 2019. Kemampuan membaca anak Indonesia yang disurvei oleh penelitian ini berada di skor 371 pada tahun 2018. Sementara dalam survei yang sama di tahun 2015, skor kemampuan membaca anak Indonesia berada di 397. Kemudian dalam kategori kemampuan matematika, survei PISA 2018 menunjukkan skor anak Indonesia berusia 15 tahun yang menjadi sampel penelitian ini berada di angka 379. Lalu survei PISA 2015, kemampuan matematika anak Indonesia berada di skor 386. Untuk kategori Sains, skor kemampuan anak Indonesia juga berada di angka 396 turun dari hasil penelitian PISA tahun 2015 yang berada di 403.